Hai Sobat Berkebun, apakah Anda memiliki pohon klengkeng di rumah? Buahnya besar, namun bijinya juga besar. Tentu sangat mengecekawakan, bukan? Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa bijinya bisa besar? Dan pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa informasi terkait mengapa biji klengkeng berukuran besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan buah klengkeng memiliki biji besar. Di antaranya, yaitu satu, tanaman masih muda. Tanaman biasanya masih sangat kecil, belum remaja dan belum siap berbuah. Menyebabkan buah yang dihasilkan tidak bagus. Buah sedikit, ukuran buah kecil, dan berlebih lagi tidak berdaging alias berbiji besar. Cara mengatasinya, membiarkan tanaman cukup besar untuk berbuah. Lebih baik potes bunga jika tanaman kecil muncul bunga. Biarkan tanaman fokus ke pertumbuhan dahulu. Sebab tanaman yang masih kecil, yang berbuah, hanya menyebabkan tanaman semakin kurus dan beresiko stres kemudian mati. Penyebab yang kedua, yaitu awal berbuah atau saat belajar berbuah, tanaman lengkeng yang baru belajar berbuah atau bisa dibilang buah perdana, biasanya juga menghasilkan buah yang kualitasnya buruk. Tanaman ini butuh penyesuaian untuk menghasilkan buah yang bagus. Cara mengatasinya tentu menginduksi bunga lengkeng dengan giberlin. Menyemprotkan asam giberlat mampu menginduksi bunga menjadi buah tanpa penyerbukan, sehingga menyebabkan buah terbentuk namun biji gagal terbentuk. Akibatnya, buah memiliki biji yang tidak sempurna dan berukuran kecil. Faktor yang ketiga, yaitu tanaman berbuah dengan dipaksa atau diposter dengan dosis dan kondisi yang tidak sesuai dengan tanaman. Penggunaan poster yang berlebihan atau melakukan induksi kalium pada saat tanaman tunasnya tidak serpak, ada yang tua dan ada yang bertunas, akan mengibatkan kegagalan pembuahan. Ketika berbuah, menjadikan buah sedikit dan berbiji besar. Cara mengatasinya, gunakan dosis poster sesuai anjuran. Lakukan prosedur pembuahan dengan benar. Memboster tanaman lengkeng tanpa persiapan sebelumnya menyebabkan bunga acak dan bersamaan dengan tunas, sehingga mempengaruhi pertumbuhan buah. Penyebab yang keempat, yaitu kekurangan nutrisi pupuk saat pembentukan buah. Buah yang berbiji besar paling umum karena kekurangan unsur pospat. Meskipun kita sudah memberikan pupuk pospat yang cukup pada tanaman, cara mengatasinya memberikan unsur mikro tambahan berupa mangan. Karena unsur mangan berperan penting dalam transportasi pospat dari akar ke seluruh bagian tanaman. Jadi, banyaknya pospat tidak akan bekerja efektif jika tanaman kekurangan mangan. Kemungkinan lain adalah kelebihan nitrogen saat pembentukan bakal buah, sehingga pembentukan bakal biji lebih cepat dibanding daging buahnya. Hal ini menyebabkan biji buah sangat besar. Cara mengatasinya, kita harus mengurangi pupuk nitrogen pada saat tanaman menjelang berbunga. Kita ganti dengan pupuk yang memiliki unsur kalium lebih banyak. Akan tetapi, kelebihan kalium juga menyebabkan buah lebih lama bertahan dan lebih lambat fase pematangan, sehingga biji terus tumbuh semakin besar. Sebaiknya memberikan pupuk buah menggunakan dosis yang sewajarnya. Semakin banyak kalium, akan semakin banyak protein dan karbohidrat dalam tanaman, sehingga membuat tanaman berbuah lebih banyak dan lebat. Namun, jika kondisi tanaman tidak memungkinkan berubah banyak, atau tanaman tidak mampu berbuah banyak, maka akan mengalibatkan buah yang dihasilkan kualitasnya buruk, seperti buah catat dan berbiji besar. Faktor lain bisa jadi yang banyak terjadi adalah karena memang gen, yaitu dari beberapa jenis klengkeng ada yang bijinya besar. Salah satunya adalah klengkeng pimpong. Apakah jenis ini nantinya bisa menjadi kecil bijinya? Tentu bisa, dengan beberapa cara di atas. Salah satunya yaitu dengan memberikan hormon kiberlin. Nanti, buah klengkeng pimpong yang ukurannya besar bisa menjadi kecil bijinya. Sekian video dari kami terkait kenapa buah klengkeng berbiji besar, dan bagaimana akar bijinya menjadi kecil. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan klik like, dan jangan paksakan jika menurut Anda video kami tidak bermanfaat. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!